Intro Prihatin dengan kasus COVID-19 yang semakin meningkat. Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara bersama Awak Media membagikan masker kepada warga pengguna jalan. Untuk menggugah keprihatinan masyarakat, pasca meninggalnya tenaga medis di rumah sakit umum daerah Kartini, Jepara yang terpapar virus COVID-19. Dinas Kesehatan Jepara bersama para Awak Media membagikan masker dan memakaikan pita hitam kepada pengguna jalan. Akibat COVID-19, Kabupaten Jepara saat ini menepati peringkat lima teratas penyebaran COVID-19 di Jawa Tengah. Bahkan sebanyak 50 tenaga kesehatan terkonfirmasi positif COVID-19 dan satu nakes meninggal dunia. Menurut Ketua PWI Jepara, aksi ini untuk menggugah kesadaran masyarakat terkait perkembangan kasus corona di Jepara. Menurutnya peningkatan kasus corona harus menjari perhatian semua pihak. Kami dari Persatuan Wartawan Indonesia memang melakukan sebuah kegiatan mungkin sifatnya aksi moral seperti itu untuk menggugah kesadaran masyarakat terkait perkembangan corona atau COVID-19 yang saat ini tengah terjadi di Jepara. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara mengajak masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan agar penyebaran virus ini dapat segera dikendalikan. Sampai saat ini, angka peningkatan kasus COVID-19 di Jepara terus meningkat. Ada tenaga kita, tenaga kesehatan yang meninggal disebabkan oleh COVID-19. Maka kami atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara mengucapkan turut berduga cita berbila sungkawa atas mengendegalnya tenaga kami yang kebetulan bekerja di rumah sakit. Tentunya ini menjadi keprihatinan untuk kita semua agar bisa menjadi pembelajaran seluruh masyarakat agar selalu mematuhi protokol-protokol kesehatan. Sehat berita ini ditayangkan, kasus positif COVID-19 di Kabupaten Jepara tercatat 240 orang. Pasien sembuh positif COVID-19 sebanyak 11 orang, sementara pasien meninggal sudah sebanyak 17 orang. Dari Jepara, Ismail melaporkan.